Sesaat lagi Anda akan menyaksikan persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia yang dipersembahkan oleh Telkom Indonesia. Selamat pagi Indonesia, pagi ini kami hadir khusus untuk menyiarkan detik-detik peluncuran satelit Telkom 3S langsung dari Guyana Space Center, Kuru Guyana, Perancis. Selain itu kita akan melihat suasana nonton bareng di kantor pusat Telkom yang juga akan menyimak bersama-sama nantinya live streaming peluncuran satelit Telkom 3S. Dan bersama saya pagi ini sudah hadir Bapak Abdul Karim selaku Kepala Pusat Teknologi Satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selamat pagi Pak Karim. Selamat pagi Mbak Rika. Nantinya Pak Karim akan menjelaskan bagaimana proses satelit Telkom 3S ini meluncur begitu ya Pak Karim ya. Dan untuk mengawali program khusus pagi ini kita akan simak informasi perkembangan persiapan peluncuran satelit Telkom 3S, jelang peluncuran satelit Telkom 3S di Kuru Perancis, roket dan satelit ditarik ke landasan peluncuran. Satelit Telkom 3S ini merupakan satelit ke-9 sepanjang 40 tahun perjalanan satelit Telkom Indonesia. Senin pagi waktu Guyana Perancis atau Senin malam waktu Indonesia, roket dan satelit Telkom 3S yang akan meluncur dari Kuru Perancis ditarik menuju landasan peluncuran. Ini bukan merupakan pengecekan terakhir ya. Jadi nanti pengecekan terakhir itu biasanya pada saat waktu-waktu akan diluncurkan ya. Jadi ini sudah mulai dicek per jam ya, kondisinya apakah masih sesuai dengan rencana atau tidak. Dan tentunya selain dari roket ini juga kita harus melihat kondisi cuaca nanti pada saat peluncurannya. Petugas juga mengecek kondisi roket dan satelit tiap jam, memastikan teknis peluncuran nanti berjalan lancar. Sekarang adalah saatnya roket dan satelit ini berpindah dari final assembly building ini menuju ke area launchpad. Dengan kecepatan 2,5 km per jam ini hingga mencapai 4 km per jam, menempuh jarak 4 km, akan segera berpindah cepat ya. Dua per tiga wilayah Indonesia kini belum terjangkau sistem komunikasi memadai. Sesuai agenda prioritas Presiden Jokowi Dodo yang tertuang dalam program Nawacita, pemerintah memiliki fokus untuk memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim. Salah satunya dengan mengkoneksikan seluruh wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Nusantara. Dukung program pemerintah, Telkom Indonesia akan meluncurkan satelit Telkom 3S. Satelit Telkom 3S merupakan satelit kesembilan sepanjang 40 tahun perjalanan satelit Telkom Indonesia. Satelit Telkom 3S akan berada di ekuator posisi 118 derajat bujur timur atau tepat di atas Pulau Kalimantan dan bergerak mengelilingi bumi. Selamat atas peluncuran satelit Telkom 3S. Semoga kehadiran satelit Telkom 3S dapat menopang kemajuan industri nasional, mendukung konektivitas bangsa Indonesia, dan semakin memudahkan komunikasi antarwilayah di seluruh negeri. Jangkauan satelit Telkom 3S mencakup seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Desainnya pun dilengkapi dengan transporter kuban yang tidak dimiliki satelit Telkom sebelumnya. Dipastikan mampu memberikan kualitas komunikasi yang lebih baik. Rencananya, satelit Telkom 3S akan meluncur Rabu 15 Februari pukul 4.39 waktu Indonesia Barat. Peluncuran berlangsung di Guyana Space Center, Kuru, Guyana, Perancis. Nah, itu tadi penjelasan tentang satelit Telkom 3S. Dan jelang peluncuran satelit Telkom 3S di Guyana, Perancis. Doa bersama pun juga dilakukan di kantor Telkom Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah bersama Anjana Demira. Anjana, bagaimana kemeriahan di sana saat ini? Ya, Rika, acara, rangkaian acara Doa Bersama Jelang Peluncuran Saltelit Telkom 3S juga sudah dilakukan di kantor Telkom Gatot Subroto. Nah, acara ini sudah dimulai sejak tadi pukul 3 pagi, di mana tadi diawali dengan stand-up komedi dari Cak Lontong, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian tadi juga dibuka dan dihadiri oleh Direktur Utama PGS Telkom Group, Herdi Harman. Nah, rangkaian acara ini juga nanti adanya live streaming langsung, di mana memang Telkom untuk peluncuran satelit Telkom 3S ini, Telkom bekerja sama dengan Space Alinea Center, yaitu untuk pembuatan bodi pesawat dan juga Aryan Space untuk peluncuran satelit ini. Dan peluncuran satelit ini nanti dilakukan di Guyana Space Center, di Kuro, Guyana, Perancis, di mana diperkirakan akan muncul pada tanggal 14 Februari, sekitar pukul 18.39 waktu Guyana, Perancis, atau 15 Februari waktu 04.39 waktu Indonesia Barat. Nah, memang nanti Telkom 3S ini akan membawa sekitar 49 transponder, di mana terdiri dari C-band transponder, extended C-band transponder, dan juga uniknya, berbeda dari transponder sebelumnya, akan membawa Q-band transponder. Dan memang sebenarnya Indonesia membutuhkan sekitar 300 transponder, sementara Indonesia hanya memiliki sekitar 140 transponder. Sehingga diharapkan dengan peluncuran Telkom 3S ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia dengan satelit asing. Nah, diketahui memang Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, sehingga membutuhkan jaringan telekomunikasi yang baik. Sehingga dengan berhasilnya meluncur Telkom 3S ini, maka diharapkan akan menjangkau daerah-daerah terpencil. Ya, Rika? Ya, acara nonton bareng peluncuran satelit Telkom 3S di kantor Telkom, Gatos Broto, Jakarta Selatan ini sudah dimulai. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Kuru Guyana Perancis, kita akan terhubung dengan reporter Net Engie Ang. Engie, silakan dengan laporan Anda, Engie. Engie? Ya, Rika? Ya? Ya, Rika, dari Kuru Sarting Tengah menantikan menit-menit peluncuran satelit Telkom 3S atau satelit Telkom 3S, yang nantinya akan diluncurkan berbarengan dengan satelit milik Brazil, yaitu Satelit Sky Brazil First. Ini estimasi peluncurannya adalah dalam waktu 18.39 hingga 20.05 waktu Guyana. Berbeda 10 jam lebih lama daripada waktu Indonesia bagian barat. Di sini adalah Jupiter Control Room, di mana sekarang semua orang tengah bergerak menuju keluar ke arah balkon untuk melihat peluncuran dari satelit Telkom 3S ini sendiri. Di sana ada layar, dapat disaksikan posisi satelit dan roketnya. Sekarang semua orang tengah beranjak keluar. Posisi di sini ini adalah di Guyana Space Center, di perusahaan peluncur satelit Arian Space yang sudah menuncurkan lebih dari 200 satelit. Untuk bekerja sama dengan Telkom ini merupakan yang ketiga kalinya. Di sini yang juga turut hadir, tadi selain ada para petinggi Telkom, juga turut hadir pejabat negara. Di sini tadi ada perwakil dari Mincom Info, ada Bapak Ismail, ada pula pejabat BUMN, yaitu Bapak Bagia Mulyanto, serta tadi ada Dubes Indonesia, untuk Suriname dan South America, Bapak Dominiku Supratikto. Nah, tadi 4 jam yang lalu sudah dilakukan pengisian bahan bakar. Setelah pengisian bahan bakar ini juga dipastikan, cuaca ini sangat cerah, sangat mendukung untuk peluncuran satelit ini, di mana satelit yang menghabiskan biaya 215 juta USD ini, memiliki transponder yang lebih banyak daripada satelit Telkom sebelumnya. Tentu saja tidak hanya mereka, dan kami di sini yang menantikan bagaimana peluncuran satelit Telkom 3S ini akan berhasil, karena di Indonesia juga ada nonton bareng, yang diselenggarakan oleh para pegawai Telkom. Dijadwalkan pula, Rudi Antara Selakumen Kominfo juga akan datang, untuk nonton bersama para pegawai Telkom ini. Nanti akan dilangsungkan, diceritakan oleh Anjana Demira, sementara dari Kuru kembali ke studio. Rika. Ya, cuaca cerah di sana, kita akan menantikan, semoga saja peluncuran satelit Telkom 3S ini berhasil ya. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda.